Hai, berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Acoy Mengenai KRL buatan asal Jepang ini sudah tidak asing lagi pastinya di telinga masyarakat khususnya di kalangan para peceta kereta api di Indonesia Mulai dari KRL kelas ekonomi non AC, kelas ekonomi AC, dan kelas ekspres dari unit baru sampai unit bekas Hampir semuanya didapatkan dan dibeli dari negara Jepang Dan saat ini seluruh armada tersebut telah dirubah menjadi layanan KRL AC komuter Lalu, untuk KRL non AC sendiri, kini telah dinonaktifkan pelayanannya Baik, video kali ini kita akan membahas lagi KRL yang memiliki wajah serupa namun berbeda Ya, KRL ini adalah Tokyo Metro 6000 series dan Tokyo Metro 7000 series Oke, sebelum melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini bisa mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Acoy Oke, lanjut KRL Tokyo Metro 6000 series KRL yang disingkat dengan TM 6000 series ini awal didatangkan ke Indonesia pada tahun 2011 Setelah masa dinasnya berakhir, dilintas Tokyo Metro Chioda Line Sebanyak 130 unit atau 13 set rangkaian dengan stand formasi 10 unit kereta per setnya Awal pembuatan TM 6000 ini pada tahun 1968 dengan seri pertamanya yang merupakan prototipe dengan 3 rangkaian kereta saja dengan nomor seri 6000F Dan generasi pertama KRL ini dibuat pada tahun 1971 dengan diawali nomor seri 6102F Seperti KRL pada umumnya KRL ini diproduksi oleh Nippon Saryo, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Saryo, Tokyo Car Corporation, dan Kisha Seizo Bodi KRL Tokyo Metro seri 6000 ini memiliki bahan dasar aluminium serta dapat berlari 100 km per jam Awal mula keberadaan KRL ini dibuat karena adanya pembangunan jalur KRL di bawah tanah di perkotaan yang dikerjakan dengan skala masif Dalam kurun waktu 15 tahun Teito Rapid Transit Authority atau yang disingkat dengan TRTA atau juga yang dikenal dengan Eidan membangun 5 jalur perlintasan bawah tanah baru Di antaranya jalur Hibia tahun 1961 Jalur Tozai 1964 Jalur Chioda 1969 Jalur Yurakucho 1974 Dan Hanzomon 1978 Tokyo Metro 6000 Series ini dibuat dengan beberapa generasi Mulai dari generasi pertama yang dibuat dan berdinas pada tahun 1971 Sebanyak 13 rangkaian Sampai generasi ketujuh yang berdinas pada tahun 1990 Sebanyak satu rangkaian kereta Dan khusus dioperasikan di jalur Tokyo Metro Chioda Line Joban Line Odakyu Odawara Line Dan terusannya Odakyu Tama Line TM 6000 sendiri memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya Baik dari interior, eksterior, pendingin ruangan Dan sistem propulsi yang digunakan Mulai dari sistem propulsi armatur variable field chopper control Yang menjadi kelistrikan chopper GTO Dan triple VF IGBT Di Jepang sendiri KRL Tokyo Metro 6000 Series ini telah dipensiunkan Dan digantikan peranannya oleh KRL Series 16000 Dan mulai diboyong ke Indonesia pada tahun 2011 Awal pengoperasian di Jepang sendiri KRL TM 6000 ini memiliki stamp formasi 10 kereta per setnya Namun setelah di Indonesia diubah menjadi 8 rangkaian Dikarenakan terbatasnya panjang peron Serta daya kelistrikan saat itu Dan seiring waktu armada KRL ini pun akhirnya dipensiunkan Dilintas Tokyo Metro Karena sudah banyak ketersediaannya KRL Series 16000 Dilintas tersebut Dan rangkaian terakhir pun dikirimkan ke Indonesia Pada tahun 2018 Dengan kedatangannya yang secara bertahap KRL TM Series 6000 ini pun dioperasikan Di Indonesia dengan 10 rangkaian kereta per setnya Dilintas Tokyo Metro Ciodaline sendiri KRL ini memiliki livery dasar warna silver aluminium Dengan garis berwarna hijau Namun setelah dibawa ke Indonesia Dan dilakukannya pemeriksaan di depo KRL Depok KRL Tokyo Metro ini pun diubah liverynya Menggunakan livery khusus milik PT KCI Dengan warna dasar merah di wajahnya Serta garis merah kuning Di sepanjang bodi rangkaiannya Jumlah KRL Tokyo Metro 6000 Series di Indonesia sendiri Sebanyak 27 rangkaian Di antaranya 13 set kereta Dengan stamp formasi 8 rangkaian Dan sistem propulsi FVF Chopper Atau Chopper GTO Dan 14 set kereta Dengan stamp formasi 10 rangkaian Yang menggunakan sistem propulsi Triple VF IGBT Namun Rangkaian nomor 6.012F dan 6.013F Sudah tidak beroperasi Dikarenakan kerusakan dan kesulitan Dan kesulitan suku cadang Yang membuat rangkaian 6.012F Dirucat di stasiun Cikaum Dan rangkaian nomor 6.013F Dirucat di depo KRL Depok KRL Tokyo Metro 7000 Series Serupa dengan KRL Tokyo Metro 6000 Series KRL TM7000 ini dibuat pada tahun 1974 Bersamaan dengan pembukaan Jalur Tokyo Metro di lintas Yurapucho Yang menjadi perlintasan KRL ini Untuk beroperasi Namun TM7000 ini juga beroperasi Di beberapa perlintasan di jalur Tokyo Metro Atau Eidan Seperti Fukutoshin Line KRL seri 7000 ini dibangun dengan bodi Dari bahan dasar aluminium Dan mengikuti desain KRL seri 6000 Secara hampir menyeluruh Baik dari interior, eksterior, sistem pendingin Serta sistem propulsik listrikan Perbedaan signifikan dari kedua KRL ini Terdapat pada wajah dan peletakan nomor seri Jika TM6000 nomor serinya berada di atas pintu darurat Maka TM7000 nomor serinya terletak di tengah pintu darurat Karena di atas pintu darurat terdapat penanda tujuan Di Jepang sendiri KRL ini masih ada yang beroperasi Untuk melayani masyarakat di sana Berbeda dengan TM6000 Yang sudah tidak lagi dioperasikan di negara asalnya Oh iya KRL Tokyo Metro 7000 ini Sempat menjadi ikon brandnya PT KCJ saat itu Dan menjadi KRL pertama Yang dikhususkan bagi kaum wanita TM7000 seri ini mulai dibeli Dan didatangkan ke Indonesia pada tahun 2010 Sebanyak 4 set rangkaian kereta Yang berasal dari lintas Yuraku Cholain Dengan nomor rangkaian 7117F 7121F 7122F Dan 7123F Dengan masing-masing stamp formasi 10 kereta per setnya Namun pengoperasiannya di Indonesia sendiri KRL ini diubah stamp formasinya Menjadi 8 rangkaian per set Sama dengan KRL Tokyo Metro 6000 seri Dan saat ini Hanya tersedia 2 rangkaian KRL saja Dari seri Tokyo Metro 7000 Yaitu rangkaian 7122F Dan 7123F Dikarenakan rangkaian nomor 7117F Sudah tidak terlihat lagi Di perlintasan Jabodetabek Dan infonya Rangkaian ini sudah dalam kondisi TSGO Atau tidak siap guna operasi Dan rangkaian nomor 7121F Sudah tidak bisa lagi digunakan Karena insiden kecelakaan Yang menabrak truk tangki BBM Insiden tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 2013 lalu Yang mengakibatkan 7 orang tewas Termasuk 3 orang kru petugas KRL di dalamnya Insiden kecelakaan tersebut Kini dikenal dengan tragedi Bintaro II Karena lokasi kejadian tersebut Tidak jauh Dengan lokasi peristiwa kecelakaan kereta api Pada tahun 1987 silam Yang dikenal dengan tragedi Bintaro Dan setelah insiden tersebut Rangkaian KRL 7121F sendiri pun Dipindahkan dan dibawa ke Stasiun Cikaum Dan infonya rangkaian ini telah dirucat Awal pengoperasian KRL Tokyo Metro 7000 seri Saat di Jepang sendiri Menggunakan livery dengan dasar Bodi berwarna silver aluminium Dan garis berwarna kuning Yang merupakan ciri khas KRL lintas Yuraku Cholain Dan setelah di Indonesia KRL seri ini pun berganti livery Dengan skema warna yang sama dengan KRL Tokyo Metro 6000 seri Oke nampaknya sekian dulu pembahasan ringkas dari KRL seri Tokyo Metro 6000 dan seri 7000 Jika kalian menyukai dan mendapatkan informasi dari video ini Bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian Agar channel ini bisa terus berkembang Dan apabila video ini merasa ada kekurangan atau kesalahan Kalian bisa berbagi informasi dan tulis di kolom komentar ya Oke kalau begitu Bang Aceh Akhiri Dah terima kasih Sampai jumpa